Jangan sampai ada niat kita sekecil apapun dalam hati kita itu Untuk menganiaya menzalimi orang Orang lain sekecil sekecil apapun itu Apalagi yang dia zalimi itu adalah ulama Apalagi yang dia zalimi itu adalah orang yang salih Uuuuh berat itu Saya kemarin pernah shopping para jamaah Tentang masalah hakim dan daksa yang meninggal dunia Padahal disini ada tanda tanya Saya tidak pastikan itu Kemudian disebarkan itu video saya di facebook di takedown Sampai sekarang tidak bisa tayang itu di facebook gitu Di takedown Tapi di youtube pasti itu Itu gara-gara saya bahas tentang orang yang zolim Kemudian dia berdoa Doanya cepat untuk dikabulkan Salah satu dalam turut itu Ada tiga kelompok orang yang doanya cepat dikabulkan oleh sunnah ta'ala Walau kanakafiran sekalipun itu orang kafir Salah satu di antaranya adalah Da'watul mazlum Doa orang yang dizalimi Nah waktu itu kan sedang viral itu cerita tentang salah satu JPU Ninggal dunia diprediksikanlah oleh orang-orang Diprediksikan oleh orang lain Nah ini jangan-jangan ninggalnya karena doa Terima kasih telah menonton Video saya Ini harus hati-hati ngomongnya Untung aja anda ditangkap itu Polisi Para skrip dan sebagainya Bahaya memang ngomong sekarang ini pada jam A Jangan-jangan dokter Lois itu ditangkap terus Gara-gara Ngadakan gak percaya sama COVID Memang sensitif ngomongnya saat-saat ini Nah itu kembalikan kita tadi itu adalah Jangan sampai na'udzubillahim zalim Dalam hati kita Sedikitpun ingin untuk menzolimi orang Siapapun itu Apapun itu Termasuk binatang Irhamu manfil ardi Silahkan kasih sayanglah kalian terhadap Siapapun dan apapun yang ada di dunia ini Di bumi ini Maka Allah Malaikat akan mencintai Menghasil sayangi Anda yang ada di Yang ada di Kemudian yang keempat Yang keempat Ini tinggal berapa waktunya Pak ini Tinggal berapa menit Oh tinggal 10 menit ya Ya Tadi Yang pertama Allah merahasiakan kematian dalam umur kita Yang kedua Allah merahasiakan rida Dalam semua perbuatan yang baik Kita tidak tahu perbuatan baik yang mana Kemudian yang ketiga Allah merahasiakan murkanya Yang menyebabkan orang terserat ke dalam neraka Dalam perbuatan mausiat Perbuatan mausiat yang mana Yang menyebabkan orang itu masuk neraka Kita tidak tahu Kemudian yang keempat Allah merahasiakan waktu ijabah Di waktu hari Jumat Ini ulama ini berbeda pendapat ini Di mana waktunya Ya dirahasiakan Kalau Allah tahu ya Enak lah kita Ngapain doa-doa banyak-banyak Kalau tahu Cukup hanya di waktu aja itu Doa langsung digabulkan Makanya dirahasiakan oleh Allah Kenapa dirahasiakan Nah supaya hari Jumat itu Banyak-banyak doa Siapa tahu itu Ya di sana Pas waktunya Waktu ijabah itu Langsung digabulkan oleh Allah SWT Ada yang mengatakan Antara duduk Eh duduk antara dua khutbah Ini pendapat ulama Pada jamaah ya Makanya Kalau Apa Imam sedang khutbah Nah duduk antara dua khutbah itu Dan di sana sebaiknya Doa-doa apa yang paling Cuma kita pada jamaah Biasa tidur Di sini Oh khutbah Oh di sana seharusnya Doa malah di Awal tidur Pulas sekali itu Suara khutnya keluar Langsung pada jamaah Paseh sekali itu Suara khutnya itu keluar Di sana harus doa Seharusnya ya Malah kita Kesempatannya untuk Istirahat Salah itu Doa di sana seharusnya Karena Ini pendapat ya Ada pendapat ulama Tempat ijabah itu Di antaranya adalah Di saat Khatib duduk Antara dua khut Waktunya Sebentar itu Makanya ya Doanya yang simple-simple Yang dibaca di sana Ada yang mengatakan Ba'dal asri Setelah Setelah asar Nah selesai salat asar Duduk terus doa Tahu apa doanya ya Pokoknya Ya Apa yang menjadi keinginan kita Oh doa berupa yang Untuk usur dunia Boleh Boleh aja Nggak apa-apa Apa saja Yang penting Jangan ada unsur maksiatnya aja Ya Allah Jadikanlah saya Jadi Nabi Nggak boleh Nabi udah Nggak ada Setelah Rasulullah Salah salam Nabi terakhir Boleh itu Ya boleh yang lain-lain Cita-cita apa Ya Allah Berikanlah saya Jadi presiden Boleh itu Nggak apa-apa Mohon kepada Allah Walaupun itu Berbentuk dunia Nabi Sulaiman Mintanya Jadi raja Nabi Sulaiman Ya Allah Ampunilah aku Nah setelah doa Minta ampun Baru Dan berikanlah aku Kerajaan Yang tidak pantas Kau berikan kerajaan itu Kepada siapapun Setelahku Makanya Nggak ada kerajaan Yang paling besar Kekuasaan paling besar Kecuali Kekuasaan Nabi Sulaiman Kenapa Dan Nabi Sulaiman Raja Bukan hanya Terhadap manusia Raja Terhadap Jin Sama binatang Biasa ngobrol Kalau kita kan Nggak paham Bunyi burung Kita aja Nggak paham Yang kita paham Itu bunyi kambing Pas ngembik Lapar itu Kambingnya ngembik Dibiarin aja Itu Karena Imam Ali Mengatakan Kalau ada kambing ngembik Ini yang punya kambing Ini Sudah disembelih Semua ya Waktu korban Kemarin Kambing itu Kalau ngembik Apa bunyinya Ya Bani Ya Mautu Wahai Kematian Maaf Jaka Alangkah Menyakitkan Itu terjemahan Bahasa Ananya Ya Bani Adama Ma Abbalaka Wahai Manusia Alangkah Lalihnya Engkau Dalam hidup Yang udah dikasih makan Akhirnya bilang Bilang lalih lah Oleh apa Oleh kambing Balu Paham Itu mungkin Jadi Bahasa-bahasa binatang Yang lain Kita udah paham Oh Nabi Sulaiman Paham Benar Apa yang dikatakan Bahasa isyarat Mungkin didengar langsung oleh Nabi Sulaiman Zaman Nabi Sulaiman Pernah terjadi Pacaklik Musim Kemperau Panjang Sampai Nabi Sulaiman Diminta oleh Masyarakatnya Rakyatnya Untuk doa Coba Ayo kita Doa bersama Bagaimana caranya Supaya hujan turun Nabi Sulaiman Memenuhi Keinginan rakyatnya Pas keluar Ternyata ada Semut sedang berdoa Semut itu Sedang berdoa Itu Allahu Rabbi Nah setelah Doa itu Berdoa Semut itu Berdoa Belum mereka itu Berdoa Manusia Nabi Sulaiman Dan lainnya Belum berdoa Baru hanya semut Berdoa Hujan Teras langsung Hujan teras langsung Turun Akhirnya Nabi Sulaiman Mengadakan pada rakyatnya Wahai rakyat lo Ayo silahkan Balik gitu Kenapa Karena sebelum Kita berdoa Ternyata semut Sudah lebih dahulu Berdoa Dan doa dia Lebih dikabulkan Dibandingkan kita Ya karena semut Tidak ada dosanya Di saat doa Itu cepat dikabulkan Kita dosanya Lumpuk Doa tidak dikabulkan Hijabnya terlalu Terlalu banyak Semut doa Langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah kebali ke dari itu Hari Jumat itu Sebaiknya kita benar-benar Memanfaatkan Karena tidak tahu itu Ya kapan Waktunya itu Nah cuma sekali lagi Prediksinya itu adalah Sholatul Asri Itu sholat Setelah sholat asar Karena Sholat asar itu Adalah Salah satu Pendapat ulama Mengatakan Namanya As-sholatul Wusto Sholat pertengahan Nah dianggap itu Sholatul Wusto Sholat paling istimewa Itu sholat Sholat asar Kenapa Sholat asar itu Biasa orang lalai itu Macem alasannya Jangan kerja Nah kita yang disini Di perjalanan Macek dan sebagainya Makanya Sholat asar itu Dianggap sholatul Wusto Sholat paling istimewa Kalau mampu Sholat jamaah Nah itu luar biasa Sholatul Wusto Dalam Al-Quran Mengatakan Hafizu ala Salawati Wasolatul Wusto Wa kumulillahi Qanitin Hafizu ala Pelihara Semua sholat itu Disebut dulu semuanya Setelah itu Wasolatul Wusto Dan Sholat pertengahan Sholat paling istimewa Apa itu Wahiyya sholatul asri Nah sholat lah Asar Nah karena sholat asar itu adalah Dianggap sholatul Wusto Yang dipintahkan oleh Allah Untuk memelihara dan memperhatikannya Makanya Dianggap orang yang Sholat setelah asar itu Kemudian hari Jumat Itu waktu yang Sangat Ijabah Atau cepat Untuk dikabulkan oleh Wali Allah Subhanahu Wali Allah Subhanahu Yang terakhir Yang kelima Yang terang Yang terakhir Yang kelima itu adalah Innallaha asar Waliyan min awliya'i Nah ini Supaya kita jangan Meredihkan orang Sesungguhnya Allah Merahasiakan Waliyan min awliya'i Siapa yang Jadi Wali Di antara Sekian Wali-walinya itu Nah ini Dirahasiakan itu Wali itu Bisa jadi ada orang yang Biasa Hidupnya Kayak Wais Al-Qurni Siapa yang menyangka Dia menjadi wali Dianggap orang gila Namanya Wais Al-Qurni Tapi Rasulullah Mengatakan Wais Al-Qurni itu Adalah Masyurun Pis sama Magbulun Fil ardi Orangnya tertutup Di buka bumi ini Tidak ada orang yang Kenal Dan yang Kenalnya itu Adalah dianggap Orang gila Masyurun Fil Pis sama Tapi dia orang yang Paling viral Kalau orang sekarang Paling viral Di kalangan Malaikat Kita ada Viralnya Di dunianya Malaikat Tidak tahu Nyatap amal Kita yang tahu Karena amal Kita kurang Nah Wais Al-Qurni itu Keliatannya Gila Tidak ada orang Yang menyangka Itu orang istimewa Tapi justru Rasulullah Mengatakan Nanti Kalau ketemu anda Dengan seorang Namanya Wais Yang berasal Dari karbualah Koran Yang ada di Yaman Tolong Minta Dia itu Doa Padahal Kayak orang Gila Kalau dia Makan Apa yang Dimakan Itu Yang dimakan Itu adalah Yang dibuang Buang Di tempat Sampah Ya Allah Sampai bersama Dengan anjing Sama Dengan anjing Wais Al-Qurni itu Nyari Makanan-makanan Yang sudah Dibuang Ada kurma Mungkin yang sudah Tidak layak Dimakan Dibuang Itu Sama Dengan anjing Tapi Masya Allah Tabarakallah Rasulullah S.A.W. menceritakan Wais Al-Qurni itu Nanti di akhirat Di saat Orang-orang Disuruh Untuk masuk Surga Orang-orang Sudah dikisap Amal ibadahnya Lebih banyak Masuk Surga Silahkan Masuk 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 Tapi Masuk Wais Al-Qurni Apa kata Allah Sudah Stop Kamu Dulu Jangan Masuk Surga Dulu Terus Ngapain Berikan Syafaat Kepada orang lain Masya Allah Tabarakallah Orang yang Dianggap Gila Makannya Itu adalah Makanan Yang sudah Dibuang Di tempat Sampah Kelihatan Kelihatannya Tapi Masya Allah Di saat Orang-orang Sudah disuruh Untuk masuk Surga Dia Distop dulu Untuk Memberikan Syafaat Kepada Kepada Orang lain Kepada Keluarga Keluarganya Kepada Masyarakat Masyarakat Yang ada Di Duduk Tepat Tepat Tinggal Oleh sebab itu Jangan sampai Kita Meremihkan Orang lain Walaupun Itu Biasa-biasa Kelihatannya Yang Kita Yang penting Jangan Kelihatannya Berbuat Mausiat Dukat Untuk Diremahkan Dilecekan Diberikan Peringatan Kepada Mereka Kenapa Karena Kita Tidak Tahu Yaitu Allah Merahasiakan Siapa Di antara Hamba-hambanya Ini Yang menjadi Wali Yang menjadi Orang dekat Dengan Allah S.W.T Atau'ala Hingga Doanya Cepat Digabungkan Oleh Allah S.W.T Udah Habis Waktu Mbak Ya S.W.T S.W.T S.W.T